Sementara itu Komisi Pemilihan Umum menegaskan hasil resmi perolehan suara dilakukan melalui rekapitulasi secara berjenjang. Karena itu KPU mengimbau masyarakat menunggu proses rekapitulasi berjenjang yang dimulai hari ini. Hasil resmi pemilu 2024 baru akan keluar 35 hari lagi. Hasil resmi perolehan suara di pemilu itu dilakukan lewat mekanisme rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Dan sebagaimana yang diketahui oleh publik, KUIKON itu menggunakan metodologi ilmiah, dalam hal ini menggunakan metodologi statistik. Tetapi Undang-Undang Pemilu itu memerintahkan KPU melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPK sampai dengan KPU Republik Indonesia. Oleh karena itu secara resmi mari kita tunggu.